Hai hai Sobat21, balik lagi di Kelas Asik. Tapi ada yang beda nih sama Kelas Asik kali ini? Kalau biasanya Mimin cuma bahas satu film, sekarang Mimin mau bahas satu universe. Pastinya yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu Marvel Cinematic Universe fase keempat. Langsung aja kita mulai. Avengers! Assemble. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik, selamat nonton! Sebelum masuk ke bab satu, kita mulai dengan pendahuluan ya. Setelah fase ketiga diakhiri dengan Spider-Man Far From Home, fase keempat dimulai dengan Black Widow yang menceritakan tentang masa lalu dari Natasha Romanoff di Red Room. Kemudian lanjut ke Shang-Chi The Legend of Ten Ring yang bakal kita bahas di bab satu. Shang-Chi Karakter baru dari Marvel, seorang hero dari Asia yang jago kung fu. Shang-Chi diperankan oleh Simu Liu yang sebelumnya lebih banyak dikenal lewat peran-perannya di TV series. Menjadi superhero Asia pertama untuk Marvel tentunya ngebuat Simu super excited sama filmnya sendiri. Yang menarik dari Shang-Chi adalah, meskipun merupakan tokoh baru, tapi organisasi Ten Rings-nya sendiri gak baru loh. Bahkan udah lama banget sejak film Iron Man pertama. Kalian masih ingat gak saat Tony Stark dikurung di goa, Tony harus membuat senjata untuk organisasi Ten Rings ini. Kemudian disebut lagi di Iron Man 3, waktu Tony harus berhadapan dengan Mandarin dari organisasi Ten Rings, meskipun pada akhirnya kita tahu kalau itu palsu. Selain Ten Rings, ada juga hubungannya sama film Marvel lainnya. Kalau diperhatikan ada karakter dari MCU lain yang ada di trailer ini loh. Coba diperhatikan dan dilihat ada siapa hayo. Dilansir dari Wikipedia dijelaskan kalau Eternals adalah rast alien yang dibuat oleh Celestials dan sudah menjaga bumi sejak 7000 tahun lalu namun secara sembunyi. Perang Avengers dengan Thanos di film Avengers Endgame akhirnya memaksa para Eternals untuk keluar dari persembunyian mereka. Dengan latar belakang Eternals sendiri dan fakta kalau mereka adalah immortal, rasanya kita bisa menduga kalau kayaknya Eternals ini jauh lebih kuat dari Avengers. Begitupun musuh mereka yaitu The Deviants yang jauh lebih kuat dari Thanos. Bicara Celestials, kita sebenarnya udah pernah kenalan sama salah satunya di film Guardian of the Galaxy Vol. 2 yaitu Ego, ayah dari Star-Lord yang merupakan seorang Celestials. Dan sudah dikonfirmasi oleh sang presiden Marvel yaitu Kevin Feige kalau Celestials sendiri akan ada di film Eternals ini nanti. Penasaran banget sih sama kekuatan dan peranan dari Eternals buat keseluruhan cerita di MCU ini. Ditambah lagi deretan pemainnya yang super wild. Masuk ke bab 3 kita ngomongin Spider-Man. Yang pasti kita udah tahu untuk judul film selanjutnya yaitu Spider-Man No Way Home. Banyak rumor yang beredar mengenai film ketiga Spider-Man ini terutama siapa aja sih yang bakal terlibat di dalamnya. Yang pertama ada Doctor Strange. Ada foto dari set shootingnya yang bocor di mana Spidey terlihat menyapa Doctor Strange di depan sanctemnya. Masih belum jelas apa dan kenapa alasan kedua karakter ini ketemu. Ada yang bilang mungkin Spider-Man akan menjelajah banyak universe atau rumor yang paling kuat adalah Doctor Strange akan menjadi mentor selanjutnya untuk Spidey menggantikan Iron Man. Kemudian dilansir dari screen rant tentang siapa aja yang udah confirm akan ada di Spider-Man No Way Home. Ada dua nih yang paling menarik. Yang pertama ada Electro dari The Amazing Spider-Man 2 Dan yang kedua adalah Doctor Octopus dari Spider-Man 2 karya Saint Raimi. Dengan hadirnya dua film dari film Spider-Man yang berbeda, rasanya makin kencang rumor kemungkinan kalau Tobey Maguire dan Andrew Garfield juga bakal nongol di Spider-Man No Way Home ini. Kita lanjut ke film selanjutnya, film keempat Thor yaitu Love and Thunder. Lewat Instagramnya, Chris mengumumkan kalau syuting untuk film Thor sendiri udah selesai. Di foto terlihat dirinya barang Taika Waititi, sang sutradara sekaligus berperan sebagai visual dan suara dari Korb. Akan ada beberapa karakter dari Guardian of the Galaxy yang muncul di film ini. Mengingat di akhir Avengers Endgame, Thor naik ke dalam Benatar dan ikut berpetualang bersama para penjaga galaksi tersebut. Dari bocoran set foto saat syuting terlihat ada Star Lord, Kregling, dan Nebula. Selain para pemain dari Guardian of the Galaxy, ada beberapa karakter yang kembali dari film Thor sebelumnya. Yang pasti akan ada Valkyrie, dan ada Jane Foster yang diperankan oleh Natalie Portman. Tapi ada yang berbeda dengan Jane Foster di film Thor Love and Thunder ini. Telah dikonfirmasi kalau Jane Foster akan menjadi The Mighty Thor dan senjatanya adalah... Kemudian ada tiga nama lainnya yang bakal muncul juga di film Thor Love and Thunder yaitu Matt Damon yang kembali sebagai Loki palsu. Kemudian ada Russell Crowe sebagai Zeus. Meskipun sayangnya belum ada penjelasan lebih lanjut tentang karakter Zeus ini sendiri. Dan yang terakhir, Christian Bale yang akan berperan sebagai Z-Lane di film ini yaitu Gore the God Butcher. Ini dia bocoran foto Christian Bale dari set Thor. Emang paling asik kalau ngomongin Marvel Cinematic Universe ya Sobat 21? Selalu excited banget sama bocoran atau info apapun tentang film-filmnya. Kalau Sobat 21 punya bocoran yang Mimim belum tahu, dibagi yuk komen di bawah ya. Dan untuk kelas asik berikutnya, enaknya kita bahas film apa ya? Oh iya, biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate tentang film dan bioskop, follow semua sosial media Cinema 21. Tapi yang paling penting buat channel Youtube Cinema 21, jangan lupa di subscribe! Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!